Pak Margi mau ngasih uang dulu sama gajian 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 adek berapa nih Wih segitu-segitu ya cukup ya Selamat pagi kita berangkatnya sama nih jadi jadi sopirnya ada sekarang ya jadi merangkap driver sekarang driver driver Margi otw batu bulan menuju batu bulan kemudian lagi Pak Margi ya anak-anak ajak wajan pengadil ajak ngorto biasa bisnis kecil-kecilan ya ceklok ceklok hahaha hari enak nengok gogoh bagus cekgogoh ya hari ini bener-bener karena hari ini tepat di hari ngesange karena besok kita sudah enggak boleh keluar sekarang puaskan puaskan dulu kita keliling-keliling banyak sekali yogogoh sudah di jalan nih Pak Margi kalau tadi juri yogogoh belum mau ini batu bulan batu bulan batu bulan lanjut sudah terbayang ini nyari sekarang kita mau menuju ke desa emas sudah suci tapi jalanan macet wih penuh dengan macet ini Margi baru kebayang dia lupa jalannya dia lupa jalan hari raya nyepi tahun Saka 1945 buat sementon ini semua nyetir lu nyetir lu lu dia pernah gerak jalan dari sini kok gerak jalan? gerak jalan dari sekolah di Ganyar bro dari lapangan sampai tembus nih jadi sekolah bro? iya kan emang 6 bulan di lapangan eh lapangan selatan lapangan emang sekolah di Ganyar bro? iya SMA SMA mengawali karena dia kan dulu ya 3 tahun setelah tamat SMP dia berhenti sekolah berhenti sekolah nah ketemu lah sama mungkin kalau gak ketemu sama bapak angkat BWN Suardine nah mungkin dia yang tamat sekolah wah yang bener bener serius serius karena dia yang aduh melanjutkan sekolah dulu satu bosan sekolah gue cita-cita emang penyanyi dari dulu oh kadang ada di preman cita-cita hahaha sinuman sekolah berarti bapaknya saya ngasakan bro oh cita-cita bro pertama cita-cita dari kecil memang dari penyanyi dari penyanyi kita kejar jadi penyanyi udah gitu baru melanjutkan sekolah waktu itu oh jadi penyanyinya dulu apa sekolahnya dulu? nyanyi dulu nyanyi dulu jadi penyanyi tahun 2004 semestinya kalau dia kan tamatnya udah tahun tahun 2004 tahun 2004 tapi akhirnya tahun 2007-2008 pertama sekarang tiga tahun nah terus menyanyi ini kan ceritaan itu? adem nak kurang menyanyi menyonyok kan hahaha hahahha hahahha beda beting ya hahaha Juhan, yang sama menyonyok sih? WWN daripada menyanyi ngangak menyonyok, kaget aja sih menyenyoknya jadi kan nyonyok yang besar Bagaimana menyenyai? Bagaimana menyenyai? Bagaimana menyenyai? Tidak mungkin tidak menyenyai Pertama kali menyanyi itu saja bro? Di acara Banyar atau acara? Tidak, kalau pertama kali Deng kan ikut audisi Pertama ikut audisi Apa itu? BRTP Itu pengalaman yang sangat luar biasa Memang jalannya kesana Wakili kelungkung Sponsor siapa waktu itu? Belum ada sponsor DWDW, dulu kan lomba Juara lomba di Kabupaten Yang pertama Banyar? Tidak, sebelum BRTP Kita kan audisi dulu Audisi BRTP Baru jadi penyanyi Mana juara kuda? Waktu itu Masuk nominasi? Juara? Juaranya siapa ya? Masuk 7 besar Oh 7 besar Dari 38 Dari 38 atau 39 Dari seluruh Bali Audisi ya seluruh Bali Sama Rekan kita sekarang yang masih Jadi Partner sampai saat ini De Aria De Aria juga masuk? De Aria di 19 besar 19 besar Dari hari Sinta Dari hari Sinta di Delapan besar Ari Sinta? Di Aria di Aria di Aria di Aria di Aria di Aria Eh 6 besar dia Akhirnya di carikan 5 dikontrak oleh Bali TV Masuk bro? Tidak, saya kan udah aud 7 besar Jari lagi 2 waktu itu Lagi dua Apa-apa Lagi dua sesi lomba Ya karena Waktu itu kan pakai Ini dong Jurinya itu pakai SMS Oh iya, dia poling-poling Ketik SMS sepasi yang Poling SMS itu Akhirnya dia kalah di sana Ya Mandat, Aston Karel Ada produser Yang percayakan waktu itu Ada Manggitu Ya Manggitu sekarang sudah jadi pejabat Di Ibu Kota Bukan Kepala Desa Kepala Desa Kepala Desa sekarang Kalau tidak salah mau maju calon DPR Semoga ke kanan Yang pasti orang baik Pasti menjadi yang terbaik Terima kasih buat Lagu pertama Sebenarnya Pertama kali yang tahu rekaman itu Judulnya Loh Loh Tarik Loke ada Rasa desa Nama Pendemdihan Ciptaannya Ciptaan Deumayor namanya Deumayorah? Bukan Deumayor Itu pertama kali yang tahu rekaman itu sampai Rekamnya agak susah Susah setali Paket kita Kalau kita tidak punya label itu tidak bisa menjadi seorang musisi, menjadi artis Tentu 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 Diperdemukan Waktu itu masih Gong Dea Gong Dea Yang Aransemen sampai pagi Kita tidur disana Kadang nungguin dia chattingan dan Facebookan Mungkin ingat Gong Dea ya Kalau nonton Mungkin ya Masih disana Gong Dea 3G? Kan Gong Dea Oh Gong Dea Gong Dea Gong Dea air ranger musik Waktu itu masih ada air ranger Igu Ecaksono Jimmy Sila Gong Dea Itu Ranger-air ranger dulu yang Yang Ya banyak Membuat karya lah waktu itu Atau menggenap Menggenap proses Sebetulnya Jadi Jadi seorang penyanyi itu Tidak Penuh perjuangan Tidak semudah yang dibayangkan Betul Harus Siap dengan Gojlokan Alam Seleksi alam Pidan Konden Ada gini Gong Ngabung mobil dulu Kadang Sebagian besar penyanyi itu kan Seperti itu Berawal dari indol kita Ya kadang mau nyanyi Seket lah Kita bawa motor Minap pas hujan Waktu itu saya dikontra sama Apa XL ya Kalau gak salah Kontra XL Keliling Terpancar-kepancar Propeter Sampai sekarang Saya pake XL Gong Ya Muda-muda XL Karena yang nganggung simpati Bro Simpati misi kursa Simpati misi kursa Angguan Bu XL Oh ya Ini berdijen ya Ini Bu Bepas 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 Ini berdijen dengan Bepas Kepas Bepas Si pon Sekarang apa Kalau sekarang masih nyanyi Gong Nyanyi Stungkar ada Usaha kecil-kecilan Yang Jual beli Gunung July-gyван Jual beli Usah kecil-kecilan jual beli gunungnya Usah kecil-kecilan Nah, setengah yang penting halal Yang penting halal Oke Merahayu, ya anak-anak Luar biasa, banyak sekali yang buat gogoh Ini gogoh udah mulai nih Di jalan Terasa, Bali itu terasa Nyam bebego Ini bebego Oke Sekian dulu Lanjutkan apa ketutup nih Sekian dulu perbincangan sama Pak Tug Karena tujuan kita udah deket Ini mau ngirim sesuatu Ngirim barang Alap ledak ya Pak Yang pasti hari ini sangat berbahagia ya Gungana nih, ngawal dia Walaupun dia jadi drivernya Ini supir dia nih Gungana tetap di hati Ngerah supir langsung nih Oke, sekian dulu Bincang-bincang sama Pak Tug Nyadang long bro, sebenar Margyana Iketut Margyana Misiasa Nama sekarang Tegar Adi gitu ya Berubah nama dia Margy, Margyana, Tegar Itu nama dia sekarang Adi misi gitu deh Adi caranya nama Tegar Shad Boy itu Eh Gitu nunasang gitu Pak Arus Nisi Oh gitu ya, pasti Oke Ini nunas yang keboboh Aduh, milahan bener nunas waktu itu Tapi yang jelas Kalau di jasa Tetap Margyana aja Oke, semoga dengan nama baru Menjadi Tegar Sesuai dengan namanya Rezekinya baru-baru Dres Yang dapat uang-uang baru Ya dong ya Betul Bicu order Eh, lapangan dah Lapangan Lapangan gini Banyak ya Berapa? Sampai jumpa